Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, viral di media sosial seorang wanita diduga melakukan aksi penipuan di sejumlah toko dan bengkel di kota Jambi. Wanita ini diamankan ke Mapolsek Jelutung pada Minggu 19 Maret 2023. Wanita berinisial ZA ini sebelumnya nyaris diamuk dan diikat oleh massa setelah disebut menipu salah satu bangsal yang berada di kawasan kebun kopi Jambi Selatan Kota Jambi. Saat itu sejumlah warga mengerumuni ZA. Aksi tersebut dilakukan warga pasalnya sejak beberapa pekan terakhir ZA disebut sudah kerap melakukan penipuan baik di toko dan bengkel. Dalam informasi yang beredar ZA disebut kerap mendatangi toko kemudian membeli rokok dan barang lainnya. ZA kemudian pamit akan kembali untuk mengambil uang. Namun ia tak kunjung kembali. Tidak hanya itu disebut juga ZA pernah memperbaiki sepeda motor dengan membeli gear sepeda motor dan oli mesin tapi enggan membayar. Namun pengakuan ZA saat ditemui di Mapolsek Jelutung ia membantah melakukan aksi penipuan tersebut. Terkait aksinya disebut menipu bengkel dan tidak membayar uang oli mesin kata ZA yang mengaku sudah kenal dengan pemilik bengkel. Sementara itu kanit reskrim Polsek Jelutung Ibda Fajarudin menjelaskan ZA diamankan ke Polsek Jelutung saat anggotanya sedang melintas dan melihat kerumunan warga. Saat itu anggotanya tersebut langsung mengamankan ZA dari amukan massa dan dibawa ke Mapolsek. Fajar menjelaskan sampai saat ini pihaknya masih menunggu laporan resmi warga atau orang yang menjadi korban. Berita kedua, biasanya ketika bulan Ramadan maupun momen-momen tertentu harga komoditas akan mengalami kenaikan. Entah kenaikan harga akan drastis maupun masih dalam batasan wajar di mata pembeli. Satu diantaranya adalah daging ayam yang sering jadi pilihan menu utama saat berbuka maupun sahur dalam bulan Ramadan. Dalam keadaan tersebut, ini tips bagi tribuners dalam membeli ayam saat harga melonjak naik. Tribuners harus memilih bagian lainnya dari tubuh ayam yang nyaris tidak mengalami kenaikan harga, yaitu kepala ayam, leher ayam, ati ampela ayam, ceker ayam, dan usus ayam. Lima bagian dari ayam broiler itu jarang sekali mengalami perubahan harga dalam waktu cepat. Tidak seperti daging ayamnya yang harganya bahkan setiap hari bisa berubah-ubah. Di pasar tradisional angsoduo baru kota Jambi, tribun Jambi menemukan harga kelima bagian tersebut tidak mengalami perubahan dalam tujuh bulan terakhir. Di antaranya harga ayam bagian cekernya masih diangka Rp20.000 per kilogram, bagian ati ampela pun masih Rp20.000 per kilogram, dibeli per tiga pasang Rp5.000, tetapi dibeli per pasang harganya jadi Rp3.000. Lalu bagian kepala ayam broiler Rp5.000 per kilogram, dan bagian leher ayam Rp10.000 per kilogram. Kemudian bagian usus ayam Rp2.000 per kilogram dalam keadaan belum dibersihkan. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi.